Video kali ini bareng sama Lizzy Dan di video ini gue mau nunjukin Proses penyembuhan jamur dan skabies Si Lizzy ini Kalau gak salah sih sekitar 1 bulan yang lalu ya Dia di kuping sebelah kiri Itu dia jamuran dan ada skabiesnya Nah ini kita Lihat kita perjelas Ini masih agak item-item Bekas penyembuhan jamur dan skabiesnya Ini udah tinggal Numbu bulu Tinggal numbu bulu aja nih mas ya Ini udah pori-porinya tuh udah normal lagi Kalau kuping yang sebelah kanannya Itu gak kena jamur Gak kena skabies Jadi cuman kuping dia yang sebelah kiri aja Dan apa yang gue lakuin Untuk penyembuhan si Lizzy ini Yang pertama Gue pake V2 Dengan dispuit Jadi ini air Air putih Air mateng Dicampur Sama V2 Dan ini tuh sedikit aja Karena si Lizzy ini adalah kucing yang Pemilih Jadi untuk kucing yang pemilih Biasanya Dia tuh gak suka Aroma Kapsul V2 Dicampur sama makanan basah Ya jadi kalo misalkan Ada kucing kamu Yang gak suka sama aroma V2 Caranya dengan dispuit Sekitar 1-2 mili Jadi cara yang pertama gue lakuin Ini gue lakuin Setiap hari ya Sehari Kadang sekali Kadang dua kali Kalo emang lagi sempet Nah sebelum gue Pipet pake V2 ini Sama air Gue biasanya tetep Kasih dia makanan basah dulu Kayak yang gue cerita Di video sebelumnya Kalo misalkan Mau spuit kucing Pake makanan basah Usahain pake Royal Cadent Recovery Karena ini dia High energy Dan ini juga Paling lembut Gitu dan Kenapa gue gak langsung Kasih ini Karena Royal Cadent Recovery ini Ini juga membantu Untuk penyerapan Dari V2 nya Biar lebih Biar hasilnya tuh Lebih maksimal Gitu loh Karena recovery ini Juga cukup bagus Untuk digestive sistemnya Si Lizzy Jadi Sebelum gue Spuit pake V2 Lizzy ini gue kasih Recovery dulu Sekitar Satu mili Buka mas mulutnya Eh kebalik Disana Nah Setelah itu Langsung dikasih V2 Coba pegang kameranya Sebentar Nah Lizzy ini Dikasih V2 Campur air Sekitar Satu mili Ya Dan langsung Kita kasih ke Lizzy Dari mulut Bagian sampingnya Nah Udah deh Cara kayak gitu Gue lakuin Sehari satu Atau dua kali Dari perkembangan Bulunya Ini juga udah Lumayan sih Selain Bubuk V2 Dan air ini Dispuit ke Lizzy Waktu dia masih Jamuran aktif Disini Gue juga Kasih dari luar Bubuk V2 Dan airnya Contohnya kayak gini Di kuping dia Yang Waktu itu Masih jamuran parah Cuman saat Sekarang ini Ini udah gak perlu Dari luar lagi Cuman dari dalam aja Paling Lizzy ini Mandi Dua minggu sekali aja Jadi kalau Kamu yang udah Beli V2 Ada kucing yang Lagi jamuran Jamuran itu Cukup aktif Masih basah Terutama Itu bisa juga Ditaruh dari luar Kayak gini caranya Dan sekarang Lizzy ini Targetnya udah bukan Penyembuhan jamur lagi Tapi adalah untuk Mengembukan Sekarang kita timbang Lizzy ya mas Taruh Lizzy ini sekarang Beratnya 2,2 lah Tuh 2,2an Nah jadi Target selanjutnya adalah Untuk mengemukan Badan dari si Lizzy ini sendiri Nanti Perkembangannya Lizzy Akan gue update lagi Beberapa minggu ke depan Dan caranya Juga akan gue update Juga ke kalian Untuk mengemukan Lizzy Gue gak akan Kasih tau sekarang dulu Karena gue mau Membuktikan dulu Kalau nanti Dari beratnya 2,2 Ya tadi Beratnya 2,2 Dia bisa naik Minimal ke 2,5 Sampai 2,8 lah Gitu Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu